Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah, jadi tunggu apa lagi kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Lanjut ke video Oke guys, kembali lagi bersama saya disini di game ROO guys ya Dan sekarang saya mau bagiin sneak peek yang saya dapet tadi malam ya Sebenernya sih saya mau bagiinnya itu pas bener-bener rilis itu langsung saya record gitu Cuman tadi malam itu terlalu malam guys ya, kayak jam 9 atau jam itu saya udah santai-santai sih itu ya Udah santai-santai, jadi nggak sempat record dan saya recordnya pagi ini gitu Nah sneak peeknya ini buat kapan? sneak peeknya itu buat hari Rabu ya Soalnya disini hari Rabu itu bakal ada update, disini jadwalnya ada pembaruan nggak? Nggak ya, ini masih jadwal Maret ya, ini masih belum ada pembaruan Jadi disini bakal ada maintenance dan ada update nanti di hari Rabu ya Ada apa aja, nanti pas update-nya itu yuk kita langsung bahas aja, langsung kita cek aja sneak peeknya Nah ini dia sneak peeknya, ini ada dua lembar seperti biasa guys ya Nah ini lembar pertama, lembar kedua Nah disini buat yang lembar pertama, kita langsung bahas dulu aja Oh iya disini kan kita udah tau lah ya gitu, maksudnya buat update-nya ini mau fokus kemana? Fokusnya itu ke 1 year anniversary gitu, soalnya game ROO ini udah 1 tahun guys ya Jadi disini buat sneak peeknya, itu sih di lembar pertama, kalau kalian bisa cek disini itu semuanya kecuali di point yang ke-6 ya Itu semuanya anif, 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 tuh liat ya, anif, anif, tuh anniversary, anniversary Nah ini 1, 2, 3, 4, ini anif semua nih guys ya, ini anif semua Nah sayang banget sih disini ya, saya nggak tau hadiahnya apa guys gitu Cuma dikasih tau doang ya, nanti ada ini, ada ini gitu ya Disini sih hadiahnya kayak cuman redeem shop, nah ini kalian bisa tau nih apa aja ya Contohnya disini ada rare adder album lah, terus ini ada rare card coupon, titanium fragment 4 Nah ini kayak gini kayak gini ya hadiahnya nih guys ya Disini sih kita nggak tau, nah kalau misalkan mau tau detailnya mungkin di patch note-nya nanti kali ya gitu Maksudnya kayak isinya ada apa aja, disini sih yaudah cuman meraba-raba doang guys ya Jadi ini buat yang halaman pertama sih kayak kurang, kurang kepake sih ini buat sneak peeknya ya Mungkin ya ini nih yang, apa namanya info yang wajib kalian tau nih Disini bakal ada card drop rate 3 kali guys, ini kesempatan ya, kesempatan buat kalian Misalkan mau cari kartu yang sekarang nggak punya ya, contohnya kartu-kartu minu, kartu-kartu scale worker yang belum bintang 3 Nah ini bagus banget nih guys ya, bagus banget nih Tapi kita nggak tau ini kapan guys ya, ini kan masih belum ada tanggalnya gitu Kayaknya sih biasanya ya, itu nggak bakal di hari tanggal 3 ini pas update beres gitu ya Mungkin kayak berapa harinya lah atau gimana ya Kita lihat aja nanti ini ya, buat card drop rate 3 kali ini kapan, ini bagus banget sih Jadi di patch yang pertama ini ya cuman itu doang ya, yang kita bisa bahas ya Sisanya sih ini kita nggak tau nih isinya apa aja ya gitu Kayak anif-anif-anifnya ini guys ya gitu Ya intinya semoga nanti buat event anniversary-nya ini bagus, F2P friendly, banyak gratisnya gitu ya Nggak kalah sama event-event sebelumnya, contohnya kayak half year anniversary itu bagus banget dulu ya Lalu ada awakening itu pas jam 3.1 rilis ya, 6-6 nya itu juga bagus banget eventnya Lalu Antonio kemarin, Christmas itu bagus banget eventnya Sama Ronopoli ya itu bagus banget eventnya Semoga sih ini nggak kalah lah ya, event si anniversary-nya udah 1 tahun lah guys ya Masalah 1 tahun eventnya ya itu-itu aja ini sih nggak tau lah Ini semoga nanti eventnya bagus gitu ya Jadi ini buat yang halaman pertama ini nggak banyak yang bisa kita bahas Nah buat yang halaman kedua, ini dia Ini baru, ini masuk ke update-update-nya ya guys ya Kita cek disini, oh ya by the way maintainernya disini nambah 1 jam Berarti kayaknya bakal banyak banget yang di-update sih gitu Biasanya kan maintainernya jam 8 ya, beres ya gitu Bahkan sebelum jam 8 udah beres Tapi disini dia update ya buat jamnya itu jam 9 ya gitu Oke yang pertama, Nebula Path ya Increase Point Limit Jadi yang awalnya 120 jadi 125 Jadi kalau misalkan sekarang ada XP lebih Kalian bisa naikin Nebula Path-nya dulu sebelum kalian beli buah-buahan Sekarang kan XP kalian beli buah-buahan kan gitu Beli buah-in lah, buah stat gitu Nah sekarang kalian bisa lariin dulu ke Nebula Path Baru nanti kalian bisa beli lagi buah-buahnya gitu ya Ini nih Nebula nih Ini buat poin yang pertama atau poin yang kedua sebenernya ini ya Ini poin yang pertama tadi itu yang anniversary itu poin pertama ini Langsung poin kedua entah lah Lalu yang ketiga disini ada Sigil Baru Nah kalian bisa cek disini Akhirnya job 3-2 ke Ciprantan Sigil Baru Disini ada Sura dan RG ya Kalian bisa cek Disini sih kayaknya saya tahu cuma RG doang Yang RG itu kalau nggak salah ya Itu buat kalian nggak bisa mati 3 detik ya Kayaknya gitu doang sih Sigilnya ya Entah itu berguna atau nggak Cuman ya tetap kurang lah ya gitu Apalagi dari segi DPS gitu ya Contohnya kayak mau hunting masih susah dan lain-lain Semoga nanti ada pemberauan lagi Disini sih nggak ada bahasan seputar balancing ya gitu Soalnya di Taiwan kan ada tuh RG sama Sura kan di balancing lagi Nah ini saya nggak tahu nih Gitu ini bakal di balancing atau nggak di update yang ini ya Atau mungkin di update depan ya guys ya Buat si RG sama Sura Lalu disini ada kecipratan lagi nih Buat GX sama mekanik ya Padahal kemarin udah dapet ya GX sama mekanik ya Disini semoga sih lebih bagus lagi Seperti kayaknya GX sih udah bagus guys ya Entah kenapa disini dikasih Sigil lagi Buat mekanik kemarin kan mekanik itu Sigilnya Sigil buat PVP ya kan Nah ini nggak tahu si Juggernaut ini apa dia ya Sigilnya ya Kalau misalkan ternyata si Juggernaut ini naikin damage buat cut smashnya Itu kayaknya menarik ya kita pindah ke mekanik guys ya Soalnya mekanik sebenarnya sekarang udah sakit ya Gitu sekarang sebenarnya udah sakit Cuman kalau misalkan ternyata si Juggernaut ini Saya nggak tahu sih Saya cuma taunya Sigil baru itu cuma si Royal Guard doang ya Buat Sigil GX sama mekanik apalagi yang Surah ini Saya masih belum cari tahu sih gitu Belum reset-reset ya Mungkin nanti kita cari tahu waktu saya live ya Nanti kan saya live tuh sore gitu kan Sekalian kita tunggu patch note-nya Soalnya nih yang anif-anif ini Itu lebih lengkap di patch note sebenarnya gitu Nanti kita coba tunggu aja patch note-nya Misalkan udah rilis kita bahas bareng-bareng di live nanti gitu Jadi ini ya Masuk lagi Tadi kita sampai poin ke ini ya Ini Sigil, Sigil baru kita tunggu aja Lalu disini poin keempat Ada ini penting banget ini ya Akhirnya setelah satu tahun Ini update yang menggembirakan sekali Introducing automatic selling sama one click dismantle function Penting banget guys ya Soalnya saya udah capek anjir ya Ngurus dua account Nah itu tiap hunting itu kita harus bersihin tas Bersihin mail itu capek ya Kalau ada automatic selling sama one click dismantle ini Ini oke banget anjir Sumpah nih Entah kenapa Nggak rilis dari awal guys ya Ini bagus banget nih Sorry Update-nya ya Lalu disini next Poin kelima Extreme Challenge Oke Akhirnya Extreme Challenge dinaikin Buat kesulitannya Disini ada 5 star ya Hellmoth gitu Awalnya kan nightmare Nah nightmare bintang keempat itu Sekarang udah kayak cepet banget matinya ya Nah semoga nanti di Extreme Challenge yang bintang 5 ini Atau yang Hellmoth ini Nggak cepet-cepet banget matinya Tapi jangan susah-susah juga Ya Kalau tahu kalian dulu itu Waktu si nightmare itu keluar Itu susah banget ya Yang bisa nge-clear itu Cuman si sultan-sultan doang kan Nah semoga Semoga nanti di Yang Hellmoth ini Bukan cuma sultan yang bisa beresin gitu ya Kita Yang F2P juga bisa Cuman ya jangan segampang yang nightmare gitu Kayaknya sih gitu ya Buat poin yang kelima ini Lalu disini buat poin yang ke enam Bapobuti Oke muncul lagi disini Bapobuti itu ini ya Buat dapetin sigil impali sama fearless ini Dan bahkan disini ada sigil baru lagi cuy Dawnbreaker ya Kita lihat nanti ya Buat sigil barunya ya Oh iya disini juga ada Mon baru ya Killin Wah Kayaknya bagus tuh Lalu next disini ada Advisory Lucky Draw Festival Oh Bakal ada Lucky Draw Ini entah dapetnya apa ya Oke next disini ada Gift Pack Related Update Oke ini top up top up ini ya Biasanya sih gitu Oh Ini deket songkran juga guys ya Oh Jadi Disini kayaknya dijadiin satu lah ya Biasanya songkran Thailand itu Eventnya Itu biasanya sendiri gitu kan Soalnya songkran Thailand itu gede banget ya Event gede gitu Nah tapi disini kayaknya dijadiin satu Karena ya itu Tempuk sama anniversary ya Jadi begitu Ini dia buat patch notenya ya guys ya Yang saya tunggu sih mungkin kayak sigil baru Automatic selling ini oke banget Ya itu Ya sama Event ini guys ya Semoga eventnya menarik ya Kita nanti bahas deh Waktu di patch note Nah nanti pas saya live itu ya Kita coba Cek lagi Misalkan udah rilis patch notenya Kayak lebih detailnya ya gitu Ada apa aja Hadiahnya dan lain-lain Ini penting banget nih gitu Kayak kostum-kostumnya juga ya Harusnya sih pasti banyak ya Kostum-kostum baru ya pas di Anif ini ya gitu Jadi itu ya buat sneak peek kali ini Nah buat detailnya kayak gimana ya Kita tunggu nanti Buat patch notenya ya gitu Nah besok Saya juga bakal buatin kontennya ya Misalkan udah beres Buat maintenance-nya gitu Terutama buat sigilnya RG Dan sigil mekanik ya Itu kayaknya Jadi pertimbangan saya Buat pindah job ya Dari RG ke mekanik Soalnya misalkan RG-nya ternyata Masih kurang juga ya Kayaknya kita pindah ke mekanik Seru deh gitu ya Jadi itu aja Makasih buat yang nonton ya Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa lagi